Hai bila bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amadah Alhamdulillahiladhi binikmati tatimu sholihat Segala puji hanyalah milik Allah SWT Yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah SWT Jika bukan kerana Allah SWT mustahil kita ada di sini Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi semua kegiatan kita ini Amin, Allahumma amin Salam, salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW Baiklah, dengan mengharap ridho Allah SWT Mari kita buka majlis kita ini Dengan melafalkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Kami persilahkan Silahkan Ustazah Iya, terima kasih Sufron Uftilia Mulyana ya Sebagai moderator Untuk kesempatan ini Kita buka Di sini dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukunna Alhamdulillah Biasanya ke anak-anak begitu Kaifah halukunna Apa kabar semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur Marilah kita panjarkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada hari ini Kita dipertemukan kembali Dalam acara Mohalif Yang udah Nggak tahu Yang udah nggak Salawat dan salam Tak lupa kita Hilang ya Diulang lagi aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'abihi nasta'in Alhamdulillah Kita masih diberikan kesehatan Yang masyarakat Iman Apa ya Bisa bersilaturahim ya Dalam rangka muhalif ini Salawat dan salam Tidak lupa kita Sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi junjungan kita Nabi Uswatun kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta Sahabat keluarga Dan kita pengikutnya Yang setia Hingga akhir jaman Mari kita buka Pertemuan kita ini Dengan membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Alhamdulillah Muhammad Wa'ala'ala'ala Muhammad Allahumman Fa'na Bima Alam Tana Wa'alamna Ma'aliyam Fa'una Wazibna Ilma Ya Allah Berilah manfaat Kepada kami Dengan apa-apa Yang Engkau Ajarkan kepada kami Dan ajarkanlah kami Apa-apa Yang bermanfaat Bagi kami Dan tambahkanlah Ilmu Kepada kami Ini hadisnya Nomor 3599 Ini diambil dari Surat Oha Ayat 114 Adanya Ya Allah Tambahkan ilmu kepada kami Dan beri kami pemahaman Allahumma inana Nasalukan ilman Nafian waris Kontohiban wa amalam Mutakabala Ya Allah, tunggu kami memohon Kepadamu ilmu yang Bermanfaat Riski yang halal dan amal Yang diperima Ini hadis Nomajah nomor 425 Saya kembalikan kepada Moderator Uftilia Mulyana Ya Ustaz Terima kasih Ustazah Zafilah Khairon Izin membacakan Peraturan Pertama Menuliskan nama Dan ID Saat masuk Zoom Tidak meninggalkan Zoom Saat acara Berlangsung Kamera Dan mic On Saat setoran Hapalan Mik Oh Saat yang lainnya Setoran Mengerjakan Soal dikuizi Dan mengisi Testimoni Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Badriya Sar 857 1175 Hadis nomor 2 Bab ibadah Hadis nomor 2 Bab ibadah Islam Islam dibangun Dengan lima landasan Dengan lima landasan Islam dibangun Dengan lima landasan Persaksian Tidak ada Ilah Kecuali Allah Dan sesungguhnya Muhammad Mendidikan sholat Menunaikan shaka Dan haji Dan puasa Di bulan Ramadan Hadis Imam Bukhari Nomor 7 Hadis Nomor 5 Bab ibadah Oh langsung ya Oh itu Langsung dua Langsung dua Atau satu-satu dulu Sekarang satu hadis Oh Satu hadis Oh satu Semangat dulu ya Oh Semangat banget ini Badri ya Ini setaran hadis Kedua Ya Bab ibadah Islam dibangun Di atas lima landasan Ini ada Koreksi sedikit ya Oh ini Kesalahan yang Berulang-ulang Ini ya Jadi kita bacanya Sesuai dengan Tulisannya aja ya Karena ini kan Hadis ya Perkataan Nabi Jadi kita tidak Memakai Tajwid Jadi Wa'anna Muhamadan Rasulullah Wa'ikom Misolati Wa'ita Izzakati Walhadi Wasaumi Romadona Jadi kita baca Harokatnya semuanya ya Oh Iya ya Ya Bacaannya sih Lancar Ahsanti ya Karena ini Ada sedikit Ininya Saya kasih aja Jayid Jidan ya Oh Tetap semangat Dan istiqomah Baruqallahu fiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wajatullah Heru saja Ya Ya Melinda Zazakila Feiron Uhti Badri ya Selanjutnya Uhti Heni Dengan suturan bebas Hadis Nomor tiga Dan selanjutnya Bukti Habibat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zazak Wa'alaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Heni SHA 78 99 76 Ingin menyator Hadis Nomor tiga Bab Akhlak Tentang Waktu yang Tepat Ketika Memberi Nasihat Bismillah Yurrahman Yurrahim Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yasiru Wala Tu'asiru Wabashiru Wala Tunafiru Artinya Permudahlah Dan jangan Mempersulit Dan berilah kabar gembira Jangan membuat Orang lari Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 67 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Silakan Ustazah Mohon koreksinya Alhamdulillah Masya Allah Muntazah Tidak ada koreksi Semuanya sudah Ahsanti Tetap semangat Dan istiqomah Barakulahu Fik Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukron Ustazah Baik Ya Alhamdulillah Zizekillahi Khair Uhti Hani Silakan Untuk selanjutnya Silakan Uhti Habibah Dan Untuk selanjutnya Dipersiapkan Uhti Dahlia Hadis 13 Hadis Nomor 13 Bab Ahlaf Bentang Balasan Bagi Yang Ditinggal Mati Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yakul Allah Ta'ala Mali Abadil Mumini Indi Jaz Un Iza Qabadatu Sofi Yahu Min Ahli Min Ahli Dunya Kum Mah Kasabahu Illal Jannah Bersadar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Allah Ta'ala Berpirmat Tidak Ada Balasan Yang Sesuai Di Sisiku Bagi Hambaku Yang Beriman Jika Aku Mencabut Nyawa Orang Dicintainya Kemudian Ia Rela Dan Bersabar Kecuali Surga Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 5944 Alhamdulillah Ini Tadi Ufti Habibah Hadis Ketiga Belas Bapak Akhlak Bacanya Sudah Ahsanti Semua Ya U Cuma Sekedar Memberikan Apa Memberikan Masukan Aja Ini Kan Tadi Ada Yakudu Wawuhu Ta'ala Ya Mali Abdil Mu'mini Mindi Jazakun Iza Qobatu Soti Yahuhu Min Ahlil Dunia Kalau Langsung Tadi Sumah Tasabahu Nanti Di belakangnya Illal Illal Jannata Tadi Tanya Dibaca Aja Siapa Tadi Habibah Tapi Kalau Membacanya Summa Summa Ihtasabahu Illal Jannatu Jadi Kalau Dia Summa Jannata Kalau Summa Ihtasabahu Itu Illal Jannatu Cuman Apa Masukkan Aja Sedikit Alhamdulillah Mumtazah Semangat Dan Istiqomah Masih muda Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Alhamdulillah Berikutnya Kami persilahkan Uktidahliya Untuk setoran bebas Hadis Nomor 91 Dilanjutkan Setelahnya Oleh Uktidahliya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustajah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dahlia SH 520 0763 Setoran Hadis Nomor 91 Bab Imaniyat Tentang Antusias Mencari Hadis Bismillah Yurrahman Yurrahim Rasulullah Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh As'adun Nasi Wishyafakati Yaum Al-Qiyamati Man Qala La Ilaha In Allah Khal Yuskan Min Qalbihi Au Nafsihi Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh Bersabda Orang Yang Paling Berbahagia Di Yaum Al-Qiyamat Nanti Adalah Orang Orang yang paling berbahagia Dengan syafaatku nanti pada hari Kiamat adalah orang Yang mengucapkan Dengan ikhlas Dari hatinya atau jiwanya Hadis riwayat Imam Bukhari Nomor 97 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Siapa tadi Umidah Ketoran hadis 91 Iman Untuk mencari hadis Afon tadi Kalau ibu salah dengar Ashadu 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 Ain Sin Dia bukan Sin Kedengarnya Sin ya Ashi Biasa Biasa Sin biasa Sin biasa Iya Biasa Ashadu Alhamdulillah Tadi Takutnya Salahnya Kedengerannya Ashadun Nasi Jadi Jadi itu Sin besar Ini 63 63 ya 63 ya Kelahiran Juli 63 Alhamdulillah Muntazah Tetap semangat Dan istiqomah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jajak 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 Alhamdulillah Jajak 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 Berikutnya Kami persilahkan Uhti Wina Silakan Membacakan Hadis Nomor 31 Dilanjutkan Setelahnya Oleh Uhti Rasma Assalamualaikum Warahmatullahi Talawabarakatuh Hadis Yang ke-31 Bab Imaniyah Yaitu Itu diterimanya Ola Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Mantaba Qobla Antat Lu'asham Su'ni Maghribiha Taballahu Alaihi Siapa yang Bertobat Sebelum Matahari Terbit Di sebelah Barat Maka Allah Masih Akan Menerima Taubatnya Hadis Nomor 4872 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Komi Minu Hadis Ke-31 Bab Iman Waktu Diteriman Yang Taubat Alhamdulillah Secara Keseluruhan Bacaannya Sudah Sampi Ada Membaca Artis Artisnya Sudah Diterapkan Arti Keseluruhannya Sudah 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 Cuman Afwan Kalau Salah Dengar Tadi Ya Rasulullah Rasulullah Tetap 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 semangat Dan Istiqomah Barokomah Hupik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Waalaikumsalam Rasulullah 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 Adis Adis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Umni Rasmah Ya Hadis Ketiga Puluh Bab Mu'amalah Kemandirian Secara keseluruhannya Masya Allah Sudah Asanti Ya Om Ada Membaca Hadis Arti Keseluruhannya Juga Perawi Dan Hadis Sudah Sudah Disebutkan Afwan Om Kalau Kalau Saya Salah Dengar Rasulullah 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 Ma'akala Ahadun To'aman Kotun Tadi kata-kata ini Kotun Di catatan saya Kotu Kotu Khoiron Min An Ya Kula Min Amali Yadihi Kalau arti Tidak Merubah Cuman Harokan Ini ada Kot Tun Benernya Kotu Bukan Domah Sain Domah Haja Alhamdulillah Mumtazah Ya Om Tetap Semangat Dan Isi Koma Barakallahu Fik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Zagillah Khair Uhti Rasma Berikutnya Kami Persilahkan Uhtimike Untuk Setoran Hadis Nomor 35 Dilanjutkan Setelahnya Oleh Uhti Kemari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hadis Nomor 35 Tentang Mu'asyarah Orang Fasik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Afwan Um Tadi Agak Ini ya Sinyalnya Minta tolong Diulang kembali Um Kurang denger Tadi Ada Ini Terputus Tadi Baik 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 Bismillahirrahmanirrahim Dimana Ini Um Um Di Dimana Ini Lokasi Di Majalengka Ustazah Oh Mungkin Sinyal juga Ya Baik Ustazah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Hadis Nomor 35 Tentang Mu'asyarah Sibabu Muslimi Fusukun Wakita Luhu Kufrun Sibabu Muslim Mencercah Orang Muslim Fusukun Adalah Faslik Wakita Luhu Dan Memeranginya Kufrun Kufur Hadis Diwayat Timah Bukhari Nomor 46 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Asanti Bacaannya Ada Membaca Hadis Artinya Ini ya Um Tadi ya Perkata Ya Sebaiknya Kalau Udah Perkata Langsung Secara Keseluruhan Tapi Kalau Keseluruhan Aja Udah Nggak usah Perkata Perkata Ini ya Tidak Keseluruhan Tadi Sibabul Muslimi Tadi Sibabul Muslim Sebaiknya Sebaiknya Kalau kita Belajar Ini Dibaca Aja Harokatnya Semua Ya Um Tidak Tidak Salah Kalau Biwakofkan Tapi kan Kita Masih Dalam Keadaan Belajar Tetap Semangat Ada isi koma Ya Om Terima kasih Ya Mempada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tumit yang Tidak terkena Air wuduk Waala Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa tadi Tumit Kamari Ya Tumit Ibadah Selakalah Tumit Yang Tidak Tersentuh Air wuduk Wailun Lil A O B Minan Nari Minan Nari Aja Om Bacanya Gak usah Minan Nari Kita kan Masih Belajar Gak Salah Kalau Diwakofkan Minan Nari Makanya Kita Dianjurkan Ya Dalam Berwuduk Itu Kita Melebihkan Dari Tumit Kita Itu Supaya Tidak Tersentuh Api neraka Nantinya Itu Perlindungan Kita Jadi Kita gak Boleh pelit-pelit Dalam Berwuduk Itu Jadi harus Dilebih-lebihkan Sikut juga Dilebihkan Rambut Juga Semua Jadi jangan Pelit Kalau Dalam Zaman Nabi Itu Kalau Yang Kurang Kesikutnya Itu Ada Hadisnya Itu Diambil Air Dari Jengot Itu Membasahi Sikutnya Itu Jadi Apalagi Di Indonesia Ini Air Kan Tidak Sulit Gampang Air Ini Maknanya Seperti Itu Kita Harus Melebihkan Wuduk-wuduk Kita Alhamdulillah Asanti Om Muntaza Tidak Ada koreksi Cuma Itu Minan Mari Tetap Semangat Dan Istiqomah Barok Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Sesakilah Khair Uftika Mari Alhamdulillah Ustazah Semua Perserta Sudah Menyatorkan Hapalan Hapalannya Apakah Mau Dilanjutkan Bebas Sekarang Jum Berapa Sekarang Pukul Puluh Tiga Puluh Enam Lanjutkan Silakan Sampai Jam Sebelah Gak Apa Ya Bebas Aja Yang Bebas Silakan Ukti Badriah Setoran Bebas Mau Habis Nomor Berapa Ukti Badriah Afwan Masih Di Mute Adis Hadis nomor lima, babmu Asyarroh. Kedengeran misalnya? Kedengeran. Hadis nomor lima, babmu Asyarroh. Barang siapa yang ingin dilaporkan rizkinya? Man syarrohu ayin yuksatolahu fi rizqihi awyun sa'alahu fi asarihi faliasil rohimah. Barang siapa yang ingin untuk diluaskan rizkinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis siwayat Imam Bukhari nomor 1925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Badriyah ya. Ketoran hadis kelima, babmu Asyarroh. Barang siapa yang ingin dilaporkan rizkinya ya. Secara keseluruhan bacaannya sudah bagus ya um. Masa nanti, agak membaca hadisnya pun sudah diterapkan. Arti keseluruhannya sudah-sudah. Hanya saja di tadi rohimah, rohimah yang terakhir ya dibaca ya. Ya kalau kita lagi belajar ini, enggak ada salahnya kita baca rohimah pun aja ya. Jadi kita tidak mewakokkan. Kemudian, itu di catatannya menyambung silaturahim atau silaturahmi? Silaturahmi. Kalau rahmi itu bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab, bagusnya itu silaturahim. Rahim itu kasih sayang ya. Menyambung tali silaturahim. Jadi sebaiknya silaturahim sih. Kalau menurut pendapat saya. Jadi jangan rahim, rahmi. Rahmi itu Indonesia itu ya. Ya, enggak apa-apa. Tetap semangat. Untuk selanjutnya dipersilakan Ufti Henni untuk seorang bebasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Henni, SHA 78-5976. Setoran hadis ke-6, bab imannya tentang perkara-perkara iman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Al-imanu bid'un wasiftu na syu'batan. Wal-hayau syu'batun minal imani. Artinya iman memiliki lebih dari 60 cabang. Dan malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah mohon koreksinya. Ini hadis ke-6 ya. Iya Ustazah. Iman niat. Iya. Perkara-perkara imannya. Alhamdulillah. Ngumtazah ya. Tidak ada koreksi. Al-imanu bid'un wasiftu na syu'batan wal-hayau syu'batun minal imani. Ini di sekolah ini juga lagi ngajarin saya gini sama murid. Cabang-cabang iman. Syu'abul iman. Judul anak-anak ini. Tapi dipenggal-penggal ini hadisnya. Tapi kalau kita kan langsung yang begini ya. Mereka ada yang ditambahin. Jadi ada hadis itu. Apa? Bab iman ini yang tidak 60 cabang. Ada yang 79. Ada yang 61. Banyak cabangnya. Kita pelajari. Yang 60. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uhtihengi. Tetap semangat dan istiqomah. Barakum. Barakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukon, kasiran, ustazah baik. Ya, sakwan. Untuk selanjutnya, silakan Uhtihabibah untuk menyatorkan setoran hadis bebasnya. Uhtihabibah. Afwan masih di mute. Apa kedengaran, ustazah? Kedengaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau hadis nomor 14? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 14. Bab muamalah tentang kemudahan dan kemurahan dalam jual beli. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu rajulan samhan. Iza ba'a wa'idha shkaro wa'idha qtado. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli. Dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1934. Masya Allah. Muntazah nih. Makrotnya bagus ya. Alhamdulillah. Gak ada koreksi ya. Muntazah. Tetap semangat dan istiqomah. Masih muda ya. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan uktidah liau untuk menyetorkan setoran bebasnya. Uktidah liau sudah siap? Alhamdulillah saya cuma satu hadis saja. Oh, baik. Dilanjutkan oleh Uktiwine. Untuk menyetorkan setoran bebasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyetorkan hadis tentang ahlak. Hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33. Bapak Ahlak yaitu tanda-tanda orang menafiq. Pola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ayatul menafiq salakun. Iza haddasa kazaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khuna. Tanda-tanda orang menafiq ada tiga. Jika berbicara dia berbicara. Jika berjanji dia mengingkari. Dan jika diberi amanah dia hiyanat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Miminu ya. Ketoran hadis di-33. Bab Ahlak. Tanda-tanda orang menafiq. Coba saya lihat di pdf ini. Ini masih ini apa? Periwayatnya ini ya. Kadang-kadang ada yang 33. Kadang-kadang ada yang 32. Ini benar. Berarti catatan saya yang benar juga ini. Hadis 32 ya. Iya. 32 ya. Iya. Jadi tanda-tanda orang menafiq. Ayatul Munafiti salahun izah haddasa. Tadila bawa izah wa'ada akhlapa wa'izak sumina khona ya. Jadi hadisnya Imam Bukhari nomor 32. Ya Alhamdulillah. Maksud aja ya Umi Wina. Tidak ada koreksi. Tetap semangat dan istiqomah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Ufti Rasma untuk menyetorkan setoran bebasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1924. Kola Rasulullah s.a.w bersabda. Jika seorang istri menanggakan atau bersedekan dari hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya separuh pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1924. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Rasma, Alhamdulillah. Bacaannya sudah lancar, sudah bagus. Tidak ada koreksi ya Umi ya. Jadi dari hadis ini kita bisa ini juga ya. Tadinya kan ada pikiran kalau tidak izin suami kita tidak boleh bersodakoh ya. Ternyata di hadis ini kita boleh. Jadi Umi tanpa sepengetahuannya dia dapat juga pahala separuh ya. Alhamdulillah. Dengan kita belajar hadis ini jadi kita makin mengerti ya untuk kita terapkan di hidupan sehari-hari kita ya. Jadi tidak tergantung semuanya. Apalagi yang tidak bekerja ya. Kadang-kadang kepengen ya menangkahkan orang lain bersodakoh gitu ya. Ternyata nosi bisa. Ya Alhamdulillah. Tidak sia-sia kita belajar hadis ya Um. Alhamdulillah. Mumtazah ya Um. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan Uftimiko untuk menyetorkan setoran bebasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran bebas. Hadis nomor 32. Bab ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ibadah. Silakalah tumit yang tak sentuh air wudhu. Kala Rasulullah. Wassalam. Wa'ilil a'kobi minanari. Wa'ilil a'kobi minanari. Silakalah tumit-tumit bagi yang tidak terkena air wudhu dari api neraka. Jisriwayat Bukhari nomor 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ilil a'kobi minanari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah. Ini tidak ada koreksi ya Um. Ada hadisnya juga sudah. Hadisnya pendek ya. Padat singkat ini. Kita tetap semangat dan istiqomah. Untuk saja. Barakallahu fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Syukur. Amin. Alhamdulillah. Ini maaf Om. Nanya ini. Ini lagi pelatihan ya Om. Lagi pelatihan apa ini dokter ya? Iya. Ustazah. Itu umimike dokter? Ustazah. Alhamdulillah dokter apa? Umum apa? Sosialis petulagi klinik. Ustazah. Apa itu tentang apa itu? Jadi kalau kita kelep ya. Asalnya dokternya gitu. Kan seratus yang kayak perisa PCR gitu. Jadi kalau patulai klinik itu dokter ini penunjang di laboratorium. Kalau ada simpulkan saudara. Dokternya yang mengeluarkan hasilnya. Yang menangani. Ya. Alhamdulillah ya. Masih disempatkan untuk belajar hadis ya. Harus sempat. Dokter ini. Iya. Soalnya masih lama masa dinasnya kayaknya ini. Ya. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan ya. Sama Allah ya. Ya. Alhamdulillah. Tata semangat dan istiqamah um. Ibu dokter ini. Insya Allah. Insya Allah. Banyak usaha ya. Wahan-hungannya. Syukron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya. Kami persilakan uktika mari untuk menyetorkan setoran bebasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama hari insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyetorkan hadis nomor 33 Bapak Ahlak. Tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ketika apabila berbicara maka dia berpustah. Apabila berjanji dia tidak menetap maunapati. Dan apabila diberi amanat maka dia akan berkhianat. Hadis diwayat Mambukhori nomor 32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Kemari ya. Hadis tadi 33 Bapak Ahlak. Tanda-tanda orang munafik. Afwan Umi. Tadi aku salah dengar ya ibunya ya. Sekolah Rasulullah SAW. Ayatul Munafiki Salasun. Bukan tadi bacanya. Salasun. Ya. Salasun bacanya tadi. Salasun. Ya. Takutnya salah dengar tadi. Salasun atau Salasun tadi ya. Salasun ya. Tiga. Artinya tiga itu. Salasun. Iza haddata. Kazaba wa'iza wa'anda akhlafa wa'iza tumina khona'im. Alhamdulillah. Muntazah. Tidak ada koreksi. Besar semangat dan istiqomah. Barakallahu fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Nusdara. Terima kasih. Afwan. Ukti Sofatul Laili mau ikut setoran? Ukti Sofatul Laili. Tidak ada respon. Ukti Maru Fadila mau ikut setoran? Nampaknya Ustami. Alhamdulillah Ustazah. Semua peserta sudah menyetorkan setoran hafalannya dan setoran bebas. Alhamdulillah ya. Cepat ya. Ya. Alhamdulillah. Dua bulan yang lalu tuh banyak pesertanya ya. Mungkin banyak kegiatan yang lain. Alhamdulillah. Kita tutup apa Ustid ya? Ya. Kita tutup saja. Ya. Selanjutnya doa penutup akan disampaikan oleh Ustazah Elvira. Kepada Ustazah kamu persilahkan. Ya. Terima kasih. Sukron U. Alhamdulillah. Muhalif kita kali ini. Berjalan dengan lancar ya. Tambah. Tanpa hambatan satu apapun. Insya Allah kita nanti. Dengan menghafal hadis. Dengan mengetahui hadis-hadis Rasulullah. Kita mendapat syafaat ya nanti di yaumil akhir ya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini. Dengan membaca doa Robitov ya. Astagfirullah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatihah 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 luar ya Oh izinnya sudah diisi izinnya sudah di-share di kolom secara pilihnya diisi dulu ya sahabat